Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini saya ingin coba membahas ya salah satu permasalahan yang mungkin pernah ditemui teman-teman yang merakit CNC berbasis Arduino yaitu ketika selesai merakit kemudian dijalankan program CNC ternyata steppernya tidak mau berputar atau cenderung hanya mendengung saja gitu kalaupun berputar dia random ini saya simulasikan dulu ya permasalahannya jadi biasanya seperti ini jadi setelah QRBL di-upload ke Arduino kemudian CNC shieldnya dipasang berikut drivernya kemudian dihubungkan ke stepper dan yang ini kita kasih power lalu dihubungkan ke komputernya melalui kabel USB kemudian aplikasi CNC nya kita jalankan untuk mengirim perintah-perintah ke stepper untuk berputar nah ini akan saya kirim perintahnya seperti ini nanti kita lihat si steppernya ini nah dia tidak berputar ya disini hanya mendengung ini saya ngirim perintahnya bergerak 2 cm ya tapi ternyata bahkan dia tidak berputar nah seperti itu kira-kira permasalahannya oke mungkin saya tidak langsung ke solusinya ya jadi lebih cenderung ke terrible shooting atau bagaimana cara kita untuk mencari sumber permasalahan karena bisa jadi dengan case yang sama seperti tadi itu sumber permasalahannya berasal dari sumber yang berbeda-beda jadi solusi yang nanti akan saya demokan belum tentu jadi solusi tunggal ya itu nanti tergantung dari mana sumber permasalahannya berasal untuk mencari sumber permasalahan tentu saja kita harus tahu cara kerja modul CNC yang berbasis Arduino ini jadi mungkin akan saya uraikan sedikit kita bongkar dulu jadi mungkin kira-kira seperti ini jadi si Arduino ini kan akan menerima perintah dari komputer ya lewat USB ini kemudian disini ada program GRBL yang akan menerjemahkan perintah-perintah tadi dirubah menjadi sinyal-sinyal digital pulsa-pulsa digital yang akan dikirimkan ke driver ini kemudian si driver ini nanti akan mengirimkan akan mengubahnya sinyal digital tadi menjadi sinyal analognya berupa arus dan tegangan sesuai dengan perintah sehingga akan menghasilkan gerakan putaran disini seperti itu sedangkan CNC shield sendiri ini sebenarnya hanya breakout ya ini hanya perpanjangan kabel dari Arduino nah kira-kira seperti itu nah kalau melihat gejalanya tadi bahwa si stepper ini sudah berputar artinya sebenarnya tugas Arduino itu sudah berjalan dengan baik ya dia kan tugasnya mengkonversi perintah ke sinyal digital buktinya dia sinyalnya sudah sampai sini artinya dia sudah gak ada masalah jadi untuk troubleshooting ini yang modul Arduino ini kita bisa coret lah dari daftar tersangka ya kemudian modul ini pun ini kan hanya sebenarnya hanya perpanjangan kabel jadi selama dia tidak terbakar atau rusak itu hampir pasti dia bisa berfungsi disini pun ini sebenarnya modul baru sehingga kecil kemudian rusak sehingga ini tersangkanya tinggal yang last mile nya nih jadi yang tahap akhirnya jadi antara driver, kabel, dan stepper oke dari tiga tersangka ini mungkin kita harus coba satu-satu ya jadi kita gak bisa ngetes tiga-tiganya bareng jadi kita yang lain kita abaikan dulu kita harus coba salah satunya nah misalnya kita coba dari si drivernya ini ya mungkin caranya yang paling gampang karena ini bentuknya sudah modular ya kita ganti-ganti ya nanti kita lihat hasilnya gimana perilakunya kalau si driver ini diganti oke kita pasang lagi oke 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 kita coba lagi Nah masih dia mendengung Hai lalu ini udah saya siapkan dua driver coba kita ganti ya kita akan akan ngetes apakah drivernya ini rusak jadi cara yang mudah sebenarnya dengan mengganti-gantinya kita powernya cabut dulu kita ganti dengan yang kedua masukkan power lagi kita kirim komen lagi ternyata gejalanya sama jadi dia berdengung dan berputarnya random ya jadi kita simpulkan nih perilakunya sama setelah diganti kita coba yang ketiga coba pasang power lagi dan kita kirim perintah ini reaksinya sama tidak bergerak jadi hanya terdengar ketukan ini teman-teman tidak terdengar setelah kerasnya tapi disini terdengar ada ketukan tetapi yang pasti dari tiga driver yang kita coba ini perilakunya bersama jadi si steppernya ini tidak bergerak dengan sempurna ya Hai nah kalau kalau semuanya menunjukkan gejala yang sama ini bisa jadi tidak ada masalah dengan drivernya ya masalahnya bukan di driver gitu atau bahkan atau mungkin tiga-tiganya rusak tapi itu enggak mungkin ya jadi ini karena baru dan tiga-tiganya menunjukkan perilaku yang mirip-mirip sehingga besar kemungkinan masalahnya antara kabel dan stepper tinggal kita tes yang dua ini untuk kabel ini secara fisik menunjukkan cacatnya jadi ini masih baru ini nggak ada cacat sama sekali kita gunakan kabel lurus ya nih kabel lurus artinya koneksinya seperti ini urutannya sama nih biru-merah hijau-hitam yang sinipun biru-merah hijau-hitam sama koneksi lurus Hai jadi mungkin ini kita sambung kesampingkan dengan asumsi bahwa dia enggak bermasalah berarti langkah terakhir kita akan periksa steppernya kita pasang dulu untuk menguji stepper harus kita punya stepper lainnya sebagai pembanding sini saya sudah siapkan stepper lain ini sama Nema 17 cuma dengan spek lain kita tes kita pindahkan kemudian kita kirim perintah berputar arah sebaliknya sekali lagi arah sebaliknya sekali lagi ternyata dia berputar dengan sempurna artinya ada masalah dengan stepper ini ya tapi sebenarnya ini stepper baru ya jadi ini stepper itu termasuk komponen pasif sehingga dia hanya rusak apabila terbakar sementara disini tidak ada gejala-gejala terbakar sehingga ada satu kemungkinan lain yang mungkin jadi penyebab yaitu masalah pin assignment jadi urutan pin bisa jadi berbeda antara stepper ini dengan stepper ini oke untuk menjelaskan bagaimana pin assignment bisa menimbulkan masalah mungkin ini sudah saya gambar ya kira-kira seperti ini nah ini ada dua stepper ya teman-teman jadi semuanya sama kakinya 6 ini pun dua-duanya kakinya 6 kaki pinnya masanya ini ada konektor ini pinnya ada 6 ada 6 ini sama ada 6 juga ini hanya saja biasanya ada dua tipe koneksi yang berbeda seperti ini dari 6 pin ini kan 1 2 3 4 5 6 ini 1 2 3 4 5 6 apa yang membedakan kita lihat stepper itu terdiri dari dua koil ya ini 1 2 untuk tipe stepper pertama itu koil pertama ada di kaki 1 sama 3 sedangkan di koil kedua itu ada 4 dan 6 berbeda dengan tipe stepper yang kedua koil pertama itu ada di kaki 1 dan 4 4 sedangkan koil kedua itu 3 dan 6 terlihat sini ada silang ya ini koneksi silang sedangkan di sisi Arduino sendiri yang ini nih yang konektor ini kan ada 4 pin mungkin digambarkan di sini jadi yang kaki pertama dan kaki kedua itu harus terhubung ke koil pertama dan yang 3 4 itu harus terhubung ke koil kedua kita lihat bila kita sambungkan koneksi ini bila menggunakan kabel lurus ini hanya hanya cocok untuk tipe stepper yang menggunakan koneksi seperti ini ini terlihat ini kalau kita lihat ini kalau kita lihat nah ini ya teman teman ini kalau banyak semut kita lihat nah seperti ini nih ini yang ke arah Arduino kita lihat 4 sedangkan ini yang ke arah stepper kita lihat ini koneksinya lurus ya ini biru merah biru merah hijau hitam hijau hitam jadi ini nah kabel ini hanya cocok untuk tipe stepper yang ini jadi yang koneksinya nah lurus bisa jadi stepper ini menggunakan tipe kedua gitu ini hipotesa dulu ya bisa jadi stepper yang tadi muternya nggak sempurna itu bisa jadi menggunakan konfigurasi yang kedua jadi kita lihat kalau satu disambungkan ke satu kemudian dua disambungkan ketiga nah ini padahal tiga ini kan punya koil yang lain jadi steppernya nggak akan bekerja dengan baik ya itu baru hipotesa ya itu inilah apa dugaan awal sebenarnya untuk memastikannya bisa kita ukur ya pakai multimeter lah ya nih kita gunakan ukur hambatan ya langsung ini kita ukur stepper yang pertama kita ukur stepper yang pertama kita ukur stepper yang pertama begini aja ini kalau short oke hambatannya nol ya ntar nah nol ini kita pin pertama kita cari ya ujung koilnya yang lain nah ini betul di di pin nomor tiga coba kita ke empat tidak ada hubungan sama sekali jadi untuk stepper ini satu dengan tiga itu pasangannya sedangkan koil kedua empat dan enam nah ini bener ketemu jadi stepper yang tadi berfungsi itu pakai konfigurasi yang ini pinnya coba kita cek yang ini ya ini yang hitam saya hubungkan ke pin satu kemudian kita coba pin ke nomor tiga ternyata tidak ada hubungan ya jadi yang ketiga ini bukan ujung koil dari yang pertama ini tidak ada hubungan kita ke sebelahnya ke nomor empat nah ternyata ada jadi satu ujungnya ada di empat sedangkan tiga ujungnya ada di enam jadi stepper yang tadi bermasalah ini dia pakai konfigurasi yang ini makanya kalau pakai kabel yang tadi gak akan ketemu ya jadi yang satu dua harusnya ke koil satu kan satu dua nyambung ke satu tiga ini jadi sambungannya gak bener jadi kalau ngelihat seperti ini nah ini ini harus dibalik yang dibalik yang dibalik ya stepper ini karena stepper ini gak diubah ya kabelnya aja kita putar ya jadi yang tadinya ketiga harus kita keempatkan yang tadinya empat harus ketigakan jadi seperti ini ini kabel yang terhubung stepper merah dengan hijau ini kita balik kita coba balik ya tinggal dicungkil aja nih ini ya oh gak susah harus pakai jarum bentar oke ini yang kabel merah dan hijaunya kita balik ya dan untuk bagaimana nah saya Oke kita coba lagi Saya coba yang ini ya Tadi kan ini yang Yang terbalik Oke sekarang kita kirim komen lagi Dari komputer Kita lihat Nah Sekarang dia berpungsi dengan baik Kanan arah sebaliknya Sekali lagi Arah sebaliknya Bagaimana dengan yang Ini Nah sekarang Tadi ini berpungsi Sekarang begitu kabelnya dibalik Sekarang dia yang berdengong Oke Jadi Mungkin sudah bisa mengambil kesembulannya Teman-teman Jadi Ini permasalahan Penggunaan Konfigurasi aja Jadi Seperti tadi Ada dua tipe stepper Dimana Yang satu Menggunakan stride Atau lurus Dan yang satu Menggunakan Koneksi silang Atau cross Jadi kalau Kalau teman-teman Menggunakan stepper Yang Butuh Kabel lurus Maksud saya Konfigurasi seperti ini Maka dia harus menggunakan Kabel yang lurus Dan kalau Steppernya Menggunakan Konfigurasi Yang seperti ini Harus digunakan Kabel cross Artinya yang Nomor 34 ini Dibalik Atau yang 16 dibalik Yang penting Satu Dua Ketemu di Koil yang sama Nah itu saja Sebagian besar Stepper yang Beredar di pasaran Memang menggunakan Seperti ini Lurus Tapi ada beberapa Ini buktinya Saya juga nemu Ini yang ini Ternyata dia Menggunakan Konfigurasi silang Jadi bagaimana Cara mengetahui Stepper itu Apa pakai Yang lurus Apa pakai yang silang Ya bisa lihat Ke Data spesifikasinya Atau diukur sendiri Menggunakan Multimeter Jadi mungkin Cara Ukurnya ya Seperti tadi Misalnya begini ya Ini kan ada Koil Kita hubungkan Kesini Kemudian kita harus Cari Ujung koil yang lainnya Ini kan ujungnya Di 4 Kalau Multimeter ini Kita hubungkan Ketiga Ini gak akan ada Hubungan Jadi dia akan Gak akan menunjukkan Angka apapun Ini begitu kita Taruh di 4 Pasti akan Hambatannya Akan terlihat Nah seperti itu caranya Nah kalau Kalau gak ada Multimeter Ya nanti caranya Bolak balik kabel Manual aja Dan jangan khawatir Stepper gak akan rusak Driver gak akan rusak Akibat kabel terbalik Ini apa Driver ini hanya rusak Kalau dia terbebani Dengan arus yang besar Dia panas Overheat Sehingga bisa terbakar Sedangkan Stepper Juga hanya bisa terbakar Apabila dia Diberi arus Atau tegangan Melebih spesifikasinya Dan biasanya Kalau lebih pun Yang kena duluan Adalah drivernya Stepper ini Relatif aman lah Selama dia Dikonekan ke Drivernya Gak langsung ke Terangkat aktif Misalnya langsung ke transistor Nah seperti itu teman-teman Jadi kesimpulannya Sekali lagi Ada dua tipe Stepper Dengan konfigurasi Pin yang berbeda Jadi penggunaan kabelnya Harus sesuai Untuk Stepper yang tipe Lurus Harus menggunakan Kabel yang lurus Kemudian Stepper yang tipe cross Harus menggunakan Kabel yang cross Dan jangan khawatir Kalaupun Nanti Tidak tahu Informasinya Stepper mana yang dipakai Stepper mana yang dipakai Bermanfaat Bermanfaat